Puluhan desa di Kabupaten Murojampi akan segera menggelar pes. Sebanyak 96 orang calon kepala desa atau CAKADES tahap 2 Kabupaten Murojampi siap bertarung, yang berasal dari 33 desa yang akan mengikuti pilkade setahap 2 tahun 2023 ini. Kepala Dinas PMD Kabupaten Murojampi Saifulo saat diwawancarai menyebut dari 30 desa yang mengikuti pilkade serentak, calon tersebut telah mengambil nomor urut dan saat ini telah menjalani proses menuju pencoplosan pada 25 Oktober mendatang. Berdasarkan data yang ada dari 33 desa tersebut, tidak ada desa yang calonnya hanya satu, minimal dua dan paling banyak lima calon. Tahapan pelaksanaan pilkade secara serentak di tahun 2023, untuk Kabupaten Murojampi ini akan mengikuti sebanyak 33 desa yang tersebar di 10 kecamatan. Secara semua tahapan itu, kemarin terakhir hari Senin sudah ditetapkan di piti masing-masing desa sekaligus pencabutan nomor urut. Sampai dengan hari ini, semua laporan dari panitia yang kami terima, semua 96 orang yang akan mengikuti pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak. Mayoritas kades yang mencalon merupakan petahan, sementara calon yang lainnya ada pendatang baru. Kades yang sebelumnya tidak maju, mereka telah dua periode, dan ada juga yang mencalonkan diri sebagai calon legislatif pada pemilu 2024 mendata. Calon kepala desa yang akan bertarung nantinya tidak hanya berasal dari laki-laki saja, tapi syarat calon tidak mutlak ada perempuan atau kuota perempuan, dan tidak sama seperti pilek yang syarat khusus diharuskan 30% dari perempuan. Novia Putri Sanjaya, Cek TV, melaporkan.